Ini soalnya pengumuman perkembaraan, nanti langsung berhubungan. Motif batik kembang mungur dari desa Jalaterang kecamatan Cipaku, Ciavis, Jawa Barat, kini sedang digandrungi oleh perangkat desa dan digalangan birokrat. Tidak hanya itu, motif yang baru lahir tahun 2024 ini, juga ternyata mempunyai makna dan arti tersendiri bagi masyarakat di desa Jalaterang. Kepala desa Jalaterang di Adi Hari Yadi mengatakan, batik kembang mungur ini kombinasi antara kembang cakra. Hal itu membuktikan bahwa batik tersebut ada di wilayah Tatarga, Luceamis. Lanjutnya menambahkan bahwa pihaknya memakai anggaran dana desa untuk melatih ibu-ibu dan membuat rumah produksi batik. Munculnya dari batik kembang mungur ini karena di kami ada pohon mungur yang memang menjadi ciri khas di kampung mungur. Kembang batik kembang mungur ini lahir dari tahun 2020. Seperti ini taruh 3 bulan, karena kami memakai anggaran dana desa untuk melatih ibu dan kita membuat juga rumah produksi batik. Yang mengaku sangat miris, karena di Ciamis terkenal batik-Ciamisan namun pelaku-pelaku batiknya sudah hampir mudah. Mekadar itu dengan adanya motif seperti itu, bisa melengkapi batik-Ciamisan. Selain itu pihaknya juga berkolaborasi dengan pelaku batik yang ada di rukun batik-Ciamis. Dari menyebut, batik motif kembang mungur ini juga telah dipakai oleh PJ Bupati Ciamis, Engkus Sotisna, saat menerima penghargaan di tingkat nasional maupun provinsi Jawa Barat. Nah kami berkolaborasi dengan pelaku yang ada di rukun batik, kita mencoba komunikasi dan alhamdulillah kita berbagi ilmu, sharing, dan tumbuhlah masyarakat di desa Jalatan yang ingin membatik, yang ingin bisa membatik. Ini untuk membangkitkan kembali pengrajin-pengrajin batik yang ada di Ciamis. Dari mengaku, batik kembang mungur sendiri itu berasal dari idenya. Hal itu muncul karena di desa Jalatan ada pohon mungur dan tumbuhnya di sumber mata air. Sedangkan untuk warnanya sendiri, menurut Dari, sebenarnya bebas karena yang penting motifnya. Kalau warna itu tergantung keinginan konsumen. Sementara untuk produksi saat ini sudah masak, dan saat ini juga sudah banyak pesanan dari beberapa desa di Kabupaten Ciamis. Ferry Haloper Rakyat Ciamis